Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang ya Para pejuang cuan Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua nih tentunya buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini teman-teman ya Untuk menemani kita semua Memantau daripada keadaan Alcoin Oke tapi sebelum lanjut teman-teman ya Saya ucapkan selamat beraktifitas seperti biasa Buat teman-teman semua yang mungkin dalam fase di tempat kerja Atau teman-teman yang memang kerja hanya di dalam rumah Selamat menikmati hari-hari seperti biasanya Dan semoga saja hari ini kita semua puluh senyum ya Amin Oke teman-teman kita update terlebih dahulu Dari segi market cap disini udah berada di area 2,6 triliun dollar Mantap jiwa ya Dengan persentase kenaikan 8,44% Semoga saja hari ini kita bisa melihat market cap ke area 3 triliunan ya Semoga teman-teman ya Dan volume juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan Sebesar 134,59% teman-teman Sedangkan bitcoin dominance ini mengalami penurunan ya Kemarin di area 5,4,6 atau 5,4,5an Kali ini berada di area 53,8% Sedangkan kalau kita melihat fair and great index Dia naik nih ya di area 70 Mantap jiwa ya Mungkin ini nanti kalau ketambahan 2 sampai 5 poin teman-teman Untuk fair and great index ini akan menyentuh di area extreme great Nah mantap jiwa ya Dan kalau kita lihat price daripada bitcoin sendiri udah berada di area 70 ribu Dengan persentase kenaikan 7,25% Dan dalam 7 hari terakhir sekitar 12,66% Hari ini tadi untuk harga tertinggi daripada bitcoin itu di area 71.900 something lah ya 71.900an gitu teman-teman ya Cuman ya memang terjadi reject kembali Dan semoga saja teman-teman ya kita bisa melihat bitcoin ini menjebol di area 73 kembali Dan membuat all time hacknya mantap jiwa ya Tentunya disini teman-teman ya Di pagi menjelang siang ini Keadaan daripada altcoin bisa kalian lihat sendiri Semuanya mantap jiwa Termasuk SRP, Dogecoin, Tonecoin, Cardano ya Avalan, Shiba Inu Teman-teman semuanya mengalami kenaikan yang luar biasa Selamat buat teman-teman semua yang mungkin udah taking profit hari ini ya Nah kalau kita lihat terlebih dahulu Untuk real chart daripada si bitcoin sendiri ya kan Dia masih tertahan di area resisten sebelah kirinya ini teman-teman ya Jadi si bitcoin ini masih tertahan di area ini Ketika area tersebut mampu kejebol teman-teman Bentar kita beri tanda ya Mampu kejebol Maka disini kita akan melihat persentase Kenaikan harga daripada bitcoin yang jauh lebih tinggi lagi Mantap ya jadi dia tertahan di area sini ya teman-teman Nah disini ya Dia tertahan di area ini Karena area ini ada dua area resisten Yang dimana ini menahan kinerja daripada bitcoin Untuk naik lebih dalam lagi Lebih tinggi lagi gitu maksudnya ya Nah ketika area ini kejebol Maka nah si bitcoin ini bakal menyentuh di range harga sini ya Di area 7376 Dan syukur-syukur dia bisa membuat all time hack barunya Kita lihat saja semoga hari ini dia bisa ngejebol di area Ini ya teman-teman di area 715 ya Semoga dia ngejebol dan dia closing di atas area tersebut Maka kita akan melihat potensi daripada bitcoin ini jauh lebih tinggi lagi Untuk persentase kenaikannya Mantap ya Nah kali ini ada sedikit informasi tentang Siba Inu Yang dimana Siba Inu sekitar 58 triliun Siba Memicu pertarungan antara bull dan bir Antara bull run atau bir gitu teman-teman Antara naik atau turun ya Di area 58 triliun Nah semua ini tergantung juga pada apa Perkembangan bitcoin nanti Ketika bitcoin mungkin menjebol di range harga 71 Sampai di area 72 Bahkan dia bisa ngejebol di all time hack lamanya Maka disini pertarungan antara bull and birnya Siba Pasti akan dimenangkan oleh bull Ya seperti itu Nah Siba Inu menghadapi titik kritis dalam aksi harganya Oke Nah jadi disini Banyak sekali yang bertanya tadi ya Bang mau masuk nih telat gak? Bang mau masuk nih? Gimana bang? Ya intinya mereka semua itu masih mengharapkan kenaikan yang jauh lebih tinggi lagi Memang kita berharap juga masih mengalami kenaikan yang lebih tinggi Cuman ya kita harus berani ambil resiko ketika harga itu turun Jangan berani ambil resiko ketika harga udah naik teman-teman Karena itu resikonya sangat tinggi Lebih baik kita berani ya Beli ketika orang-orang takut Tapi ketika orang-orang udah mulai berani untuk beli Kita waktunya exit gitu loh ya Nah cryptocurrency berterima anjing Siba Inu menghadapi titik kritis dalam pergerakan harganya Pasar berada dalam kewaspadaan tinggi Karena apa Siba senilai 58 triliun menjadi pusat tarik menarik yang sengit antara kekuatan bullish dan bearish Oke jadi setelah beberapa hari mencoba melampaui penghalang MA50 Dimana di area 247 Siba Inu menyerah pada penurunan mundur ke posisi terendah Yaitu di area 2353 di sesi perdagangan hari ini Pada saat penulisan Siba Inu turun sekitar 0,5% Dan hari ini kita bisa melihat Siba Inu udah naik sekitar 7-8%an teman-teman ya Dan menunjukkan pertarungan yang sedang berlangsung antara Bulls dan Bears Nah menurut data internet blog 58,18 triliun Siba Dibeli oleh 57,3 atau 57.380 alamat dalam kisaran perdagangan Siba Inu saat ini Antara 23 dan antara 25 Dengan harga rata-rata di area 24 untuk pembelian total aset tersebut ya Dan ambang batas ini telah muncul sebagai medan pertempuran Dimana lintasan jangka pendek Nilai Siba dapat ditentukan Bulls pendagang optimis Yang bertarung pada kenaikan harga Berkumpulnya untuk mempertahankan level ini Berharap apa dapat memicu kenaikan harga Siba Di sisi lain penjual yang pesimis terhadap pasar Melakukan perlawanan dengan tujuan untuk apa? Menurunkan harga dan memanfaatkan potensi penurunan Nah inilah ya perbedaan antara pemain retail dan paus Teman-teman perbedaannya dimana? Ini kita udah bisa ngambil kesimpulan bahwasannya Penjual ini memanfaatkan apa? Ketika mereka ngejual memanfaatkan harga agar turun Kenapa? Karena mereka ingin memanfaatkan penurunan tersebut Untuk membeli Siba yang notabene biar dapat lebih banyak ya Tapi kemarin-kemarin ketika kita memang dikasih harga turun Dikasih ya ibarat kata harga konsolidasi lah setway gitu teman-teman ya Kita itu cenderung takut untuk melakukan pembelian Akan tetapi ketika kita udah melihat candle hijau bulis Bahkan naik udah 8 persenan Kita cenderung berani untuk melakukan buy Itu sebenarnya gak salah juga Cuman resiko sangkutnya tinggi gitu teman-teman ya Jadi ya ubahlah mindset seperti itu Dibalik lah ya Turun kita masuk naik kita jual gitu teman-teman ya Mantap jiwa Nah kalau kita lihat dari real chartnya Siba Inu Dia udah keluar dari jarul trendline-nya ya teman-teman Dia udah ngejebol area trendline-nya Dia udah setelah ngejebol dia udah melakukan apa Yang namanya koreksi Dan saat ini ya berusaha untuk ngejebol di area resisten di sebelah kirinya Yaitu di area sini ya teman-teman Nah ketika area ini kejebol teman-teman di area 27 Maka nah Siba Inu berpotensi nih untuk menyentuh di area sini ya Di area mana? Di area 29-an bahkan sampai di kepala 3 teman-teman ya Jadi ada beberapa area penahanan daripada Siba Inu Yang pertama yaitu di area persentase harga sini teman-teman ya Di area 277 Sama di area 29-an Nah terus ada lagi juga di area sini teman-teman Di area 322 ya itu juga menjadi area Yang mungkin harus terjebol untuk Siba Inu Tapi kalau kita lihat dari line-nya ini teman-teman Ini udah menunjukkan tanda-tanda Siba Inu kuat untuk Melakukan apa? Pembalikan arah dalam arti dia kuat nih untuk meneruskan kenaikannya Karena apa ya? Ya kita kembali lagi ke siklusnya tadi Sekitar 58 triliun itu dibeli di kisaran harga 23-25 ya Dan rata-rata pembelian itu berada di area 24 Nah kalau kita udah bisa melewati range harga 25 Alias kita udah menyentuh di area 26 Maka disini kita bisa bernapas agak panjang Karena potensi kenaikan daripada Siba Inu ini masih kuat Tapi kalau kita masih di ambang 25 teman-teman ya Kita perlu waspada juga Karena disini antara buyer and seller masih bertarung Dan semoga saja ya Dimenangkan oleh buyer Tapi kalau kita untuk ngehold jangka panjang Sebenernya gak perlu panik Gak perlu khawatir juga sih ya Karena kita memiliki target untuk jangka panjang Mungkin targetnya di tahun 2025 bang Saya mau taking profit Nah itu gak perlu khawatir untuk saat ini ya Kita tinggal fokus aja nanti di tahun 2025 Dan menurut saya pribadi Untuk Siba pasti bisa mencentuh di all time hack barunya Oke mungkin ini dulu ya Semoga sedikit membantu Salam cuan